Intro Saya lulusan perguruan tinggi Saya akan mempunyai anak Anak saya nanti akan melihat dapaknya Pendidikan tinggi kok cuma mengukur gitu loh Itu konsep sederhana Menjadi manusia Indonesia Adalah berkawan gempa Berkare banjir dan longsor Kekeringan sebagai Tamu di siang hari Lalu api mampir di mulut Seperti naga saja Siap disembuh Menghangus segala Menjadi manusia Indonesia Adalah bis yang kau tumpang di monggo Atau nyemplung di kali Kalau yang lain itu mungkin dari muda atau sebelum menikah Kalau saya mulai menulis itu setelah menikah Malah justru posisnya itu malah setelah punya anak satu Pada awalnya karena suka membaca dulu dari SMA Dari suka membaca itu saya dapat lawasan Lawasannya mungkin sangat sederhana ya Kalau hanya hidup ingin mencari uang yang halal itu banyak hal yang bisa kita lakukan Tapi biar saya itu itulahnya berarti, lebih berarti Itu mungkin salah satunya itu pakai menulis Yang pertama kali ditulis itu Sebuah cerpen judulnya Duta Yang menjadi inspirasi itu Anak saya Saya ingin Mengatakan Sesederhananya hanya bahwa Jalan hidup itu tidak Sering kali malah Tidak sesuai dengan Yang kita harapkan Jadi harus siap Saya mengirimkan karya ke media itu Pada awalnya Saya ingin Ingin tulisan ini dibaca Dibaca orang gitu Pertama kali mendapat honor itu perasaannya mungkin Tidak menentu dalam arti Saya tidak bisa membayangkan Membayangkan dalam arti disananya bagaimana nanti Terus perasaan Tetapi kalau perasaan itu sangat senang Senang bahwa Ini Yang Saya impi-impikan Ternyata kok bisa gitu ya Wah banyak banget Oh yang termuai Di atas 300 Setengah-setengah Jadi puisi juga Cerpen juga Buku puisi Tiga Tapi yang dua Itu bersama teman Duit bersama teman Yang dua Kalau yang satu itu Khusus saya Itu 129 puisi Judulnya Buku puisi itu Hujan menembus kaca Yang Cerpen Kalau kumcer itu Baru satu Yang balada bidadari Dari Penerbit kompas Saya akan mempunyai kumcer lain Lain Kalau yang balada bidadari itu Temanya kan Cinta Kalau di Nanti di Bahasa Basi.co Judul buku itu Adalah Kematian seekor anjing pun Tak Sebiadab Kematiannya Novel yang Apa Berhasil terbit itu Satu Komodo Insight Itu Menang lomba pilihan Dari Grasindo Dulu waktu Lomba itu temanya Novel Ber Rasa Sastra Berasa Indonesia Kupikir Harus identik Indonesia Saya Paling tidak Untuk mengikuti itu Saya mikir Apa ya Yang khusus Di Indonesia Lalu saya Membuat Novel Yang bertema Komodo Komodo Saya pikir Hanya ada di Indonesia Saya Di Pemilihan Ide saja Sudah Identik Indonesia Bukan juara Jadi ada juara Satu dua Lalu Ada Sekitar Sepuluh Itu Pilihan Yang diterbitkan Saya Termasuk Yang disitu Yang sepuluh Sebenarnya Saya belum Merasa Belum Merasa berhenti Untuk Berhenti Berhenti Untuk Berkarya Saya Masih Istilahnya Masih Belum Merasa Puas Ingin Berkarya Tapi Kalau Dinilai Sekarang Itu Mungkin Ini Kumser Kumser Balada Bidadari Ini Bisa Menembus Kompas Saya pikir Waktu itu Saya Senang Sekali Waktu Menulis Sebetulnya Tidak ada Jadwal Secara Khusus Tapi Kalau Saya Sebut Jadwal Secara Khusus Itu Ketika Pagi Hari Setelah Anak-anak Sekolah Sebelum Saya Buka Cukur Sebetulnya Kalau Mengharapkan Ide datang Itu mungkin Tidak Secepat Itu Saya Menggali Sengaja Berpikir Misalnya Saya Berpikir Tentang Tas Saya Harus Dapat Ini Cerita Tas Tentang Tas Atau Tentang Bayi Saya Kemarin Berpikir Tentang Bayi Lalu Saya Berpikir Terus Maksudnya Berpikir Itu Tidak Terus Diam Berpikir Begitu Tidak Saya Motong Pun Berpikir Itu Menyukur Berpikir Itu Jalan Pun Berpikir Itu Asal Tidak Terlalu Berpikir Nanti Ada yang Saya Tangkap Tidak Gitu Ketika Berpikir Terus Kalau Saya Meyakini Kalau Pikiran Itu Terpusat Terus Mengkristal Gitu Nanti Tetap Ada Akan Dapat Dan Itu Pengalaman Saya Dulu Waktu Kecil Pengen Jadi Pelukis Malah Pelukis Makanya Waktu Waktu Lulus SMA Itu Saya Mendaftar Desain Seni Desain Tapi Saya Lukis Lukis Itu Bukan Seni Lukis Murni Saya Sukanya Desain Tapi Tidak Diterima Dulu Saya Pernah Mengajar Di Sebuah SMP Di Solo Awalnya Begini Saya Motong Itu Kan Jauh Sebelumnya Bahkan Saya Masih Bucang Sudah Motong Tapi Kenapa Saya Pengen Mengajar Itu Pemikiran Saya Itu Mungkin Lucu Atau Apa Saya Tidak Tau Saya Lulusan Pergulan Tinggi Saya Akan Mempunyai Anak Anak Saya Nanti Akan Melihat Bapaknya Pendidikan Tinggi Kok Cuma Mengukur Itu Konsep Sederhana Anak Kecil Kan Belum Ada Pemahaman Pemahaman Yang Saya Hanya Ingin Menjelaskan Kepada Anak Saya Tidak Dengan Kata Kata Saya Akan Mengajar Kalau Sudah Mengajar Kan Oh Bapak Sekolah Sekolah Tinggi Lalu Mengajar Kan Wajar Kalau Yang Dari Cukur Tadi Kan Tidak Wajar Mungkin SMA Bisa Mungkin Meskipun Tidak Dirumuskan Seperti Itu Lalu Anak Saya Mulai Besar Saya Mengajar Sudah 6 Tahun Atau Berapa Anak Saya Sudah Mulai Kerja Kembali Ke Tujuan Semula Anak Saya Mungkin Sudah Tahu Kalau Belum Tahu Nanti Pada Saat Saya Mau Keluar Saya Akan Bilang Pertama Yang Saya Bilang Ijin Ke Istri Saya Keluar Dari Guru Ya Lalu Anak Saya Tugas Saya Saya Mengajak Anak Saya Dua Duanya Saya Ajak Makan Saya Tanyai Satu Satu Lai Kalau Ayah Tidak 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 Berlaku Di Anak Mereka Tidak Pernah Berpikir Ayah Mau Jadi Apa Ternyata Jawabannya Lucu Lucu Saya Ayah Mau Jadi Apa Pokoknya Yang penting Menjadi Ayah Yang Baik Memang Tujuan Saya Mengajar Itu Seperti Itu Terus Bukannya Terus Mengajar Saksa Itu Itu Tidak Ternyata Mengajar Itu Menyenangkan Karena Transfer Ilmu Itu Mereka Proses Tau Terus Kita Senang Itu Ternyata Menyenangkan Sama 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 Kita Dalam Menulis Menulis Dan Sebagainya Itu PKN Termasuk Geografi Termasuk Sosologi Termasuk Ekonomi Termasuk Apalagi Lah Ditambah Satu lagi Menulis Saya Dijatai Satu jam Menulis Yang Sebelumnya Belum Ada Di Ara Saya Itu Ada Pelajaran Menulis Di Kelas Sembilan Kelas Tiga Bukan Terus Saya Mengajar Menulis Terus Akhirnya Mereka Ada Yang Jadi Penulis Yang Saya Pikirkan Tidak Itu Waktu Saya Mengajar Menulis Bahkan Anak 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 Juga Pada Protes Pada Gak Mau Dulunya Malah Malah Terkesan Benci Pelajaran Apa Begitu Aneh Terus Akhirnya Senjatanya Seperti Ini Menurut Saya Gak Pengen Jadi Penulis Ternyata Yang Saya Katakan Nanti Kamu Akan Tahu Bahwa Penulis Menulis Itu Akan Sangat Berguna Menjadi Manusia Indonesia Adalah Bis yang Kau Tumpangi Monggo Atau Nyemplung Dikali Lalu Pesawat Luruh Seperti Burung Bersayap Menulis 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 Indonesia Menulis 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 Atau nyemplung dikali Lalu pesawat luruh Seperti burung bersayap patah Kekerasan menjelma Terabat sendiri Bertamu di kalapati Menghabiskan sejumlah sepuluh kopi Dia mengintip Mungkin buat menikah Menjadi manusia Indonesia Menjadi manusia Indonesia Adalah berkawan gembang Berkarir banjir dan longsor Kekeringan sebagai Tamu di siang hari Lalu api mampir di mulut Seperti naga sadar Siap disembuh Menghangus segala Menjadi manusia Indonesia Adalah abis yang kau tembangi Monggo Atau nyemplung dikali Lalu pesawat luruh Seperti burung bersayap patah Kekerasan menjelma Kerabat sendiri Bertamu di kalapati Menghabiskan sejumlah sepuluh kopi Dia mengintip Mungkin buat menikah Menjadi manusia Indonesia Uh Untuk Uh ,","Oh," Buh Ba Ba Ya 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 Lee Kekera Lalu Kekera